Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my youtube channel Hikmah Makviro Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak dengan cinta, bahan sederhana, jadi istimewa Di video kali ini saya akan share resep masakan daerahku di Jawa Timur Lontong, balap, orang Surabaya atau Sidoarjo pasti tau makanan ini Rasanya enak dan bikinnya juga gampang banget Langsung aja kita membuatnya Mari kita siapkan untuk bahan-bahannya Untuk bahannya, 500 gram toke, ini sudah dicuci bersih 5 siung bawang putih Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh merija bubuk 2 batang daun bawang, ini sudah diiris-iris dan dicuci bersih 2 batang daun seledri, ini juga sudah diiris-iris 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam Kecap manis secukupnya Segenggam udang, ini bisa pakai yang mentah Dan 1,5 liter air Haluskan bawang putih dan juga udangnya Ini tambahkan garam sama gulanya agar lebih mudah diuleknya Ini bisa juga di blender ya Apabila sudah halus seperti ini Selanjutnya siapkan wajan Dan nyalakan kompornya ini Tambahkan sedikit minyak Setelah itu tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi Aduk rata Setelah itu tambahkan merija bubuk dan kaldu bubuknya Aduk rata kembali Apabila bumbunya sudah mulai layu atau matang Tambahkan sedikit air Aduk rata lagi Apabila sudah mulai mendidih Matikan kompornya Selanjutnya rebus airnya Apabila airnya sudah mulai mendidih Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi Tambahkan kecap manisnya Selanjutnya aduk rata Dan tes rasa Ini karena masih belum pas Masih kurang asin sedikit Sehingga saya tambahkan garam Tes rasa kembali Nah ini sudah pas Nah ini sudah pas Selanjutnya masukkan Apabila sudah mendidih Tambahkan daun seledri yang sudah diiris-iris Setelah itu aduk rata kembali Apabila sudah benar-benar mendidih Selanjutnya matikan kompornya Selanjutnya Saya taruh di atas Dan bawang goreng secukupnya Untuk bawang goreng ini resepnya menyusul ya Oke langsung aja kita rajik Siapkan piring Dan tambahkan lontong secukupnya Dan tahu yang sudah diiris-iris secukupnya Setelah itu Tambahkan lentuk kacang tulunya Ini bisa dicul-cuil Atau dipotong-potong juga bisa ya Lentuk kacang tulunya Sesuai selera aja Selanjutnya Tambahkan sayur balapnya Ini tukenya banyak itu Tambah lebih mantap Selanjutnya tambahkan kuahnya Setelah itu Tambahkan sambal petisnya Dan juga tambahkan bawang goreng secukupnya Nah ini lontong balap khas Surabaya Sudah siap untuk disajikan Ini enak banget Apalagi dimakan pada saat duatnya dingin Tambah mantap Apalagi ditambahkan sate karang Hmm yummy Kalian wajib mencobanya Terima kasih sudah lihat video ini sampai selesai Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, dan share See you on my next video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh